Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membicarakan beberapa pertanyaan terkait vitamin yang cocok untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik jadi pertanyaan teman-teman ini seringkali ditanyakan pada saat konsultasi ya pasien sering bertanya apakah vitamin yang paling baik untuk orang-orang yang mengalami kecemasan atau mengalami gejala gangguan psikosomatik nah saya ingin memberikan pemahaman dulu bahwa vitamin atau suplemen yang berupa mineral biasanya diberikan pada kondisi khusus artinya sebenarnya pada kondisi biasa asalkan gizinya seimbang maka sebenarnya tidak perlu vitamin namun pada keadaan khusus seperti misalnya baru sakit kemudian juga baru mengalami suatu peradangan ya misalnya luka ataupun habis kecelakaan itu boleh nah kalau berbicara tentang masalah gangguan kecemasan dan juga sifatnya dengan kondisi psikosomatik seringkali saya mengaitkannya dengan suatu kondisi di sistem sarapusat kita yang mengalami penurunan aktivitas maupun aktivitasnya tidak seimbang untuk itu maka biasanya disarankan untuk memberikan tambahan vitamin yang mampu untuk memperbaiki sistem sarapusat dan apa yang perlu adalah vitamin B nah vitamin B yang biasanya diberikan itu adalah B1, B6, dan B12 jadi beberapa pasien yang menanyakan tentang perlunya vitamin untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan kemudian juga psikosomatik biasanya diberikan vitamin B ya vitamin B kompleks juga bisa kemudian juga ada berbagai macam merek ya yang berkaitan dengan B1, B6, dan B12 pada beberapa kali kesempatan kalau orang yang mengalami depresi saya biasanya memberikan B1 aktif ya ada nama merek obatnya dimana B1 aktif ini bisa membantu dia untuk lebih nyaman dan lebih segar di pagi hari ya ini yang biasanya diberikan vitamin neurotonik biasanya kemudian kalau untuk orang-orang yang mengalami kekakuan otot selain vitamin B juga biasanya kita tambahkan suplementasi berupa kalsium ya kalsium juga kita bisa berikan untuk pasien-pasien yang mengalami kekakuan otot atau ketegangan otot biasanya perempuan yang mengalami masalah kekakuan otot atau spasm ya jadi pada saat dia mengalami kecemasan panik dia mengalami spasm atau kekakuan otot tersebut itu bisa kita tambahkan kalsium tentunya ada lebih baik kalau kita sudah periksa dulu kadal kalsiumnya seperti apa nah namun kalsium ini memang namanya juga mineral biasanya kalau mineral itu dimakannya biasanya menimbulkan efek samping awal seperti mual atau rasa tidak nyaman di lambung jadi kalau misalnya memang mengalami kondisi seperti ini apalagi kondisi gangguan kecemasannya berkaitan dengan orang-orang yang mengalami psikosomatik lambung perlu diperhatikan ya jadi tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk memberikan kalsium ataupun vitamin suplementasi kalsium jadi lebih baik dari makanan-makanan ya yang memang makanan-makanan yang mengandung kalsium itu kebanyakan makanan laut seperti yang kerang-kerangan seperti itu juga susu ya memang salah satunya termasuk telur sih sebenarnya walaupun lebih banyak asam folatnya tapi teman-teman boleh menggunakan suplementasi kalau memang mampu perutnya dan tidak masalah belakangan kita melihat bahwa vitamin D menjadi salah satu problem yang seringkali dikaitkan dengan masalah kelelahan dan gejala-gejala fatigue ya atau kelelahan dari kondisi depresi juga termasuk diantaranya dan biasanya vitamin D ini memang sudah diteliti mempunyai dampak baik ketika kita tambahkan dalam pengobatan depresi sejak tahun 2017 dari Amerika sendiri sudah disarankan untuk menambahkan vitamin D untuk perbaikan dari sistem sarapusatnya nah yang menarik sebenarnya adalah apakah misalnya kondisi ini juga disarankan untuk dipakai terus-menerus pertanyaan selanjutnya pada orang-orang tertentu misalnya vitamin D memang kalau dia tidak dapatkan dari suplementasi yang kemudian dia membuat dia turun lebih baik memang disarankan untuk terus-menerus dipakai ya karena rata-rata orang Indonesia ini menarik di cek ternyata vitamin D nya itu lebih dari kurang ya kurang dari 30 ya bahkan ada yang kurang dari 20 jadi kurangan sekali dan vitamin D ini sudah diteliti banyak menyebabkan masalah-masalah lain termasuk di autoimun dan segala macam yang berkaitan dengan itu jadi teman-teman harus perhatikan juga ya berkaitan dengan vitamin D lalu apalagi yang bisa ditambahkan yaitu biasanya omega 3 ya omega 3 ini memang banyak terdapat dalam minyak ikan tetapi sebenarnya makanan-makanan yang mengandung ikan juga banyak ya mengandung omega 3 gitu ya jadi tidak perlu selalu beli suplementasi di asalkan makanannya seperti salmon, ikan, laut ya itu banyak mengandung omega 3 gitu ya tapi kan ada yang alergi katanya makan ikan laut kalau makan suplementasi omega 3 enggak malah enggak alergi itu ada juga yang demikian nah dosisnya kalau pakai suplementasi omega 3 itu sekitaran 500 sampai 1000 ya jangan terlalu kecil nah mengapa sih dia menjadi penting karena dianggap bahwa dia bisa memperbaiki peradangan dan kondisi ini yang mampu untuk membantu diri orang itu menjadi jauh lebih baik lagi dalam konteks depresi ya karena depresi itu kan sebenarnya peradangan di seluruh tubuh kita bukan hanya di otak kita saja jadi demikian apa yang bisa ditambahkan pada menu-menu teman-teman suplementasi maupun vitamin jadi vitamin B, kompleks, B1, B6, B12 kemudian kalsium ya bisa kemudian vitamin D dan omega 3 jadi itu 4 yang paling diharapkan bisa membantu teman-teman mengatasi cemas dan depresi serta psikosomatik sampai bertemu lagi di lain kesempatan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai ketemu lagi salam sehat jiwa bye-bye